Intro Hari ini, aku lagi di desa Bang Bayang, Sumedang, Jawa Barat, Lur. Kebetulan, aku mau membantu Abah mencari air lahang pohon aren. Intro Iya, tolnya mah. Iya. Duh. Duh. Duh, ya man. Cokotlah lang di luhur, Bapak ada ketuk-tuk lo. Oh, iya. Sudah. Baik, Bah. Kita bagi tugas aja ya, supaya cepat selesai. Pohon aren termasuk tanaman palma yang bisa tumbuh sampai 25 meter. Lumayan juga kalau dipanjat. Untung, sudah ada tangga yang disiapkan di pohon aren. Jadi, aku bisa lebih mudah memanjat. Meskipun ada tangga, aku kudu tetap hati-hati dan waspada, yoh. Supaya tetap aman kabeh, Lur. Mengambil air lahang atau nira biasanya dilakukan pagi dan sore hari, yoh. Air nira yang diambil berasal dari hasil sadapan tanda bunga jantan yang mulai mekar dan menyebarkan sepuk sari. Oh, iya. Pohon aren bisa disadap setiap hari selama 2 hingga 3 bulan. Selama waktu itulah, hasil niranya mengandung kadar gula tinggi. Aku tinggal mengambil nira hasil sadapan kemarin, yoh. Nah, sebagai gantinya, aku mesti memasang lodong bambu untuk menampung hasil sadapan selanjutnya. Wiss, beres Siki. Langsung turun aja, yoh. Dari satu pohon aren, ternyata wakeh manfaatnya, loh. Bukan cuma air niranya saja yang bisa diambil. Dari buah, daun, sampai batang aren, bisa dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Sepertinya sudah cukup banyak air niranya, bah. Sebaiknya langsung kita bawa pulang aja, yoh. Dulu, iya pak. Langsung pasang di sini, yoh. Oh, iya pak. Tangan bapak dipasang di rumah. Oh, iya, iya, iya. Dulu, bantuin kupasin pales, lah. Oh, iya pak. Tenang, bah. Serahkan aja semua tugas di sini sama aku. Dijamin beres. Nira aren punya kadar gula yang tinggi, yoh, lor. Makanya bisa menjadi alternatif pengganti gula pasir dari tebu. Tapi, kalau ini, air nira tidak direbus sampai mengental menjadi gula aren, yoh. Cukup 30 menitan aja merebusnya, cuma untuk mengurangi kadar air dalam nira. Soalnya, air nira mau dijadikan talas wedang. Pengen tahu bentuknya seperti apa? Sabar yoh, lor. Pokok, eh. Jangan kemana-mana. Tunggu, wah, eh. Air nirannya, biar teteh-teteh yang ngurusin. Aku mau ngupas kulit talas aja. Biasane, wedangnya memakai singkong. Tapi yang ini, mau diganti talas. Tenang, rasane tetep jos gandos kok. Tunggu. Tunggu. Ya, teh. Talasnya udah ini kamu rebus di wedang ya, di wedang. Oh, ya teh. Mak, tinggal aja, Mak. Tunggu. Talas yang sudah dikupas dan dibersihkan, langsung direbut. Bukan pakai air biasa lho, yoh. Tapi diganti air wedang nira. Nggak perlu lama merebus. Kira-kira 30 menitan aja. Sehingga penting, tekstur talas sudah empuk. Talas sama seperti singkong, yoh. Sama-sama umi yang kaya karbohidrat. Manfaatnya juga banyak, lho. Antara lain, menjaga kesehatan lambung dan usus. Sip. Akhirnya, talas wedang ini jadi juga, yoh. Teh, talasnya udah potong, teh. Makasih ya, dong. Oh, ya teh. Sebenarnya, talas wedang sudah bisa dimakan. Tapi, tete-tete ini pengen menginovasinya jadi klepon isi talas wedang. Wah, menarik sekali, Ki. Biasanya kan, klepon diisi gula merah. Pasti tambah mantep kalau diganti talas wedang. Jadi nggak sabar nyicip, Ki. Talas dipotong kecil-kecil dulu, supaya pas ukurannya jadi isi klepon. Kalau untuk adonan klepon, sederhana aja ya, lho. Hanya memakai tepung ketan, tepung beras, gula dan garam secukupnya. Semua bahan diaduk rata sampai jadi adonan. Selanjutnya, tambahkan pewarna alami dari daun pandan. Aduk lagi sampai warnanya benar-benar tercampur rata. Nah, kalau gini kan lebih menarik tuh tampilan ini. Sekarang tinggal membentuk kleponnya, lho. Gampang banget, Ki. Tinggal ambil talas wedang, terus dibungkus adonan klepon. Terus, bentuk bulatan. Terus, toh? Kalau sudah, klepon langsung direbus, yoh. Klepon, termasuk jajanan tradisional populer yang lumayan kuno, lho. Katanya ada bukti tertulis di Seracentini yang ditulis sekitar abad 19. Wah, lama juga, yolur. Wai, Ki. Makanan yang sudah aku tunggu-tunggu. Klepon warna-warni dengan taburan kelapa parut khasnya. Bikin ngiler, yoh. Lho, pak, bu. Ayo, dimakan kelapa-kelapa. Lho, pak. Lho, pak. Wah, rasanya benar-benar enak, Pol, yoh. Jadi isiannya begitu dikit, manis gurihnya itu dapet, pak. Iya. Tunggu, pak, pak. Boreh. Klepon yang lembut, dicampur manis talas wedang, dan gurihnya parutan kelapa. Emang gak ada duanya. Ayo, jangan malu-malu. Nanti keduluan aku yang ngebisin. Jangan nyesel lo, yoh. Hehehe. Soalnya nak tenang lagi. Hehehe. Soalnya nak tenang lagi. Ini seorang nih, seorang nih. Duh. Ayo, du. Gini. Gak ah, man. Udah pedop gak pakai masker. Gak jaga jarak. Penuh, mempet-petan. Udah jalan dah. Teman-teman, dalam beraktivitas kita harus selalu menjaga 5M ya. Jadi selalu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi aktivitas, menjauhi kerumunan. Nah, gendri itu yang harus selalu kita terapkan supaya kita terbebas dari COVID-19. Jangan lupa.